Selamat datang di channel Sola Scriptura, channelnya kesaksian kesembuhan luar biasa Kali ini kami akan menyajikan suatu kesaksian seorang muslim padang betawi yang disembuhkan dari penyakit kanker payudara stadium 4 Kesaksian ibarat fiul atau bahan bakar yang men-trigger serta memutar mesin kristus dalam upaya pelebaran kerajaannya di muka bumi Inilah tanda-tanda yang akan menyertai orang percaya di akhir zaman seperti firman Tuhan di bawah ini Markus 5 ayat 29 Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya Markus 5 ayat 34 Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku imanmu telah menyelamatkan engkau Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu Saudaraku bukan saja penyakit bahkan kematian pun telah dikalahkannya seperti dalam firmannya Yohanes 11 ayat 4 Ketika Yesus mendengar kabar itu ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan Semua mujizat spektakuler dan supranatural di atas telah dilakukan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun masa pengorbanannya Dimana semua kuasa dan mujizat sudah dianugerahinya kepada semua orang percaya sampai dia datang kembali menjemput kita semua Saudaraku karena kesaksian luar biasa dalam video ini sekira 90 menit Maka Anda juga dapat menyaksikannya secara mencicil Pergunakan timer di bagian kanan atas video sebagai tanda Selamat menyaksikan Ayah saya orang padang Mama saya orang petawi asli Saya sebelumnya sebelum beragama kristian Itu saya mengalami sakit penyakit Ini dia Dibilang kelenjar geta bening Waktu umur saya 17 tahun Saya dapat sakit penyakit Kelenjar geta bening Nah ini awalnya benjolan Tuh Ini benjolan Lari lah ke sini Dalam tubuh saya itu ada 4 bekas Seperti ini Nah Satu, dua, tiga Di buket tiak Larinya ke payudara Dan di payudara itu udah ancur Udah bau Udah busuk Ya di saat itu Saya masih gadis Dan Saya bukan orang punya Mama saya Cuman kulit cuci Di rumah orang Ayah saya di saat itu Nggak kerja Nggak kerja Cuman kakak saya doang Saya 4 bersaudara Saya anak nomor 2 Dari 4 bersaudara Kakak saya cewek Saya Adik saya Cewek Eh cowok Yang keempat cewek Gitu Dan puji nama Tuhan Di saat itu Saya udah apa aja Semua dijualin sama kakak saya Saya udah ke alternatif Kedukun Pokoknya semua Saya Ikutin tuh Yang penting saya pengen sembuh Di saat itu Saya mengharapkan banget Kesembuhan Dan berat badan saya 27 kilo Berat badan saya 27 kilo Jalan saya itu Kayak tertati-tatih Begitu Udah kurus Terus ininya keluar nanah Ini nanah semua Nanah Bernanah semua Itu kan sampai Pau udara itu nanah semua Jadi saya tidur di asingin Saya tidur di asingin Sama mama saya Di depan Rumah kita tuh Cuma 3 peta Begitu kan Saya tidur di asingin Di depan Saya gak nyalain mereka Karena memang Di saat itu Saya bau banget Baunya tuh bau amis Bau busuk Bisa dibilang tuh Baunya tuh kayak bau sampah Gitu ya Dan setiap Setiap malam Saya menangis Gitu Jadi saya tuh udah kayak Kuntil anak Setiap malam Saya menangis Jam 1 Jam 2 Gitu Saya Mah Mah Gitu kan Sakit Mah Sakit Gitu Tapi mama saya tuh Udah mau kayak gimana Gitu kan Mama udah Berobat Gitu udah Alternatif Kita kedukun Udah Gitu Udah berusaha lah Biar saya sembuh Tapi gak ada Gak ada kesembuhan Gak sembuh-sembuh Gak sembuh-sembuh Akhirnya Singkat cerita Saya mau bunuh diri Gitu Karena kan Kalau hidup juga Buat apa Saya keluar Saya gak punya temen Kalau saya keluar Saya keluar Saya dikatain Dikatainnya juga Bukan sama Orang-orang Orang-orang luar ya Gitu Dikatainnya tuh Yang lebih sakit lagi Kalau saudara sendiri Yang ngatain Gitu Kalau saya keluar nih Lu mau tau gak Ir ciciri lepra Itu kayak penyakit Lu Gitu Saya masuk Nangis Besokannya Saya keluar Lagi Kayak gak enak Gitu di dalam Saya pengen keluar Saya dikatain lagi Lu mau tau gak Ciciri ular Itu kayak kulit lu Tuh Katanya bersisik Ya memang kulit saya Itu bersisik Gitu Dulu ini Bersisik semua Makanya saya dibilang Ular Ini bersisik Sampai kesini-sini Bersisik Gitu kan Eh akhirnya saya masuk Nangis Gitu Dan disitu Saya mau bunuh diri Gitu Ngapain saya hidup Mendingan saya mati aja Gitu kan Waktu saya mau bunuh diri Saya udah ngambil bayi gon Itu bayi gon Saya tuang di gelas Gelas topi Gitu kan Waktu saya mau minum bayi gon Saya denger suara Gitu Dan ada yang ngebelai rambut saya Dulu kan Saya gak pernah mandi Setahun setengah Setahun setengah Saya gak pernah mandi Karena saya gak bisa Kena air Gitu kan Waktu saya mau ngambil Waktu saya mau minum bayi gon Rambut saya begini Kan diikat di konde Terus sama mama saya Saya gak tau Kalau rambutnya panjang banget Saya gak tau Jadi waktu di konde Gini Itu ada yang ngebelai rambut saya Aku denger suara gitu Aku mengasihimu Itu lembut banget Saya denger suara Di telinga saya Waktu saya mau minum bayi gon Di belai gini nih Aku mengasihimu Terus saya lihat Ke belakang Ke kanan Ke kiri Itu gak ada orang Makanya waktu itu Saya Badar saya merinding Semua dari kaki Sampai kerambut Itu saya merinding semua Dan saya bilang Itu setan Karena gak ada orangnya Cuma saya denger suara Saya langsung keluar rumah Saya bilang Ma Ma Sini ma Diam lo Kata mama saya Ma sini ma Di rumah kita ada setan Ada setan ma Di rumah kita Diam lo Ada orang pindahan Kata mama saya Ma Ada setan ma Di rumah kita Emang siapa ma Yang pindah gitu kan Itu orang Batak Kata gitu Kata mama saya Nah samping rumah saya ini Itu tuh kosong Kosongnya lama Jadi setiap orang Kontrak disitu Ada aja yang Cerita katanya rumah Angker gitu Katanya ada buto Ijo nya Terus Pokoknya angker lah Kesurupan Gitu Jadi makanya kosong Gitu Memang Orang siapa Yang pindah Orang Batak Kata gitu Dan itu pindahannya Bukan dari Jakarta Bukan dari Bekasi Saya tinggal di Bekasi Di saat itu Bukan di Bekasi Atau pindahan dari Jawa Jawa lah Dia pindahkan dari Kalimantan Gitu Dan disini Saya percaya banget Gitu Karena Tuhan itu kan Harus diuji ya Gitu Jadi harus diuji Tuhan Yesus itu Jadi saat itu Saya gak kenal Tuhan Yesus Gitu Makanya saya bilang Itu setan Waktu Yang disebelah ini Pindah Gitu kan Saya masuk ke dalam rumah Tiap malam kan Saya gak bisa tidur Itu Itu kalau malam Begitu Saya inget banget Makanya saya kalau kesaksian Saya kalau inget-inget Kesitu Jujur aja ya Kayaknya saya gak bisa Nahan air mata saya Gitu Saya gak bisa Tahan air mata Karena memang Ini kesaksian Saya tidak buat-buat Semua hanya Untuk Tuhan Yesus Saya bersaksi Seperti ini Karena saya pengen Membagikan kepada Khususnya buat Anak-anak Tuhan Jangan pernah Kau meninggalkan Tuhan Saya adalah Saksi hidup Dimana Yesus Adalah Tuhan yang hidup Dan sebelumnya Saya minta maaf Saya bersaksi Gak ada bermaksud Untuk menjelek-jelekan Agama di luar Kristen Tapi Inilah kenyataannya Yang saya bicarakan Ini memang kenyataan Gak saya tambahkan Gak saya lebihkan Gitu Jadi ia di atas Ia Gitu Jadi Ia puji nama Tuhan Kalau saya bersaksi Dusta Ya Biar Tuhan yang menghukum Saya Karena kita ngomongin Bukan ngomongin manusia Kita ngomongin Udah ngomongin Tuhan Jadi kalau kita Sampai berdusta Ya gak perlu Orang-orang lagi Yang kesal sama kita Tuhan sendiri Yang menghukum kita Gitu ya Tapi kenapa Saya menggebu-gebu Dan menyala-nyala Untuk bersaksi Tentang Yesus Karena memang Dia lah Tuhan Tuhan yang luar biasa Tuhan yang hidup Ya Kembali lagi Waktu Tiap malam Saya nangis Nah tetangga yang baru pindah ini Dengar saya nangis Sakit 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 Tuh Udah saya beruntung banget nih Ya ampun Tuhan Yesus Saya kalau nanti Ke situ ya Saya gak kuat Sebenarnya Sakit 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 Saya karena tiap malam Saya tidur Diasingin Terus tidurnya diubin Jadi dingin Banget Cuma pakai alas Karpet doang Tapi karpetnya Gak begitu tebel Gitu Jadi saya tuh Tiap malam Badan saya Kedinginan Gitu Pokoknya Ini-ini saya pada ngilu deh Belakang-belakang saya tuh pada ngilu Saya tiap malam ngeluh juga Mama saya udah mau apa Gitu kan Akhirnya kakak ini denger Pagi-pagi Dia nanya sama mama saya Yang tindah ini nih Ibu Maaf ya Saya Tiap malam saya dengar Perempuan nangis ya Siapa ya bu Kata gitu Itu tuh neng Enak mah udah dibawa kemana aja Gak sembuh-sembuh Udah kemana aja nih Udah ke dukun Gak alternatif Mama saya mau ngomong kayak gitu tuh Boleh gak saya lihat Katanya namanya mama Hana Boleh Boleh Nah Rumah saya itu kan ada pintu depan Pintu depannya ditutup sama mama saya Jadi Lewat pintu belakang Gitu ada pintu belakang Jadi dia lewat pintu belakang Dan posisinya lagi begini Nyender Teri tembus Nah Masuklah mama Hana ini Jadi pas kayak di depan Ada inian Hording tuh Tengah Dia teriak Melihat muka saya Tuhan Yesus Luar biasa Gitu Jujur Jujur nih saudara-saudara ya Saya memang gak paseh banget Maksudnya tentang agama Ya Sholat juga Memang saya jarang Gitu Tapi saya tetep Karena dari saya haji Gitu kan Tetep Kalau ngomongin tentang agama Bagi saya Islam adalah penyempurnaan Gitu Pokoknya Udah gak bisa diganggu-gugat lah Gitu kan Bahkan saya pernah dulu Masih kecil Suka debat-debat juga Islam paling benar Gini-gini gitu kan Udah Jadi kalau saya denger nama Yesus itu Kayak suatu keanehan gitu Aduh gitu Dia teriak Tuhan Yesus luar biasa Gitu Aduh gitu Terus akhirnya diduduk Di sebelah saya Nah di saat itu ada mama saya Mama saya masih hidup Sampai saat ini Dan puji nama Tuhan Beliau juga saksi hidup Dimana sampai hari ini Kita hidup karena mujizat Dan di saat itu Kakak ini ngomong begini Ibu Perkenalkan nama saya Mama Hana Saya pindahan dari Kalimantan Saya orang Kristen katanya Sebelum saya pindah ke rumah ini Sebelum saya pindah ke rumah ini Saya berdoa Meminta sama Tuhan Yesus Supaya Tuhan Yesus Berikan saya tempat tinggal Yang dari Tuhan Gitu kan Dan sebelum saya pindah ke rumah ini Saya dapat mimpi katanya Ada perempuan di dalam lumpur Jadi perempuannya itu Tolong Tangan dia begini Tolong Tolong Orang banyak yang lewat Tapi gak ditolongin Tapi kakak ini lewat Diambil kayak kayu gitu Terus dikasih kayunya Ke perempuan yang di dalam lumpur Perempuan yang di dalam lumpur Naik Naik Terus dimandiin Sama kakak ini Dia dibersih Mukanya mirip banget Sama kita katanya Jadi disitu dia percaya Dan dia yakin banget Kalau ketemu sama saya Itu gak kebetulan Dia meyakini saya Meyakini banget Kalau Tuhan itu sayang sama saya Percayalah Irma Tuhan Yesus itu sayang sama kamu Kakak pindah kesini Itu gak kebetulan Kata dia bilang gitu Kakak percaya Kamu pasti sembuh Saya bilang dalam hati Ini orang-orang gila Saya udah kemana aja Saya gak sembuh-sembuh Maaf nih ya Bukan ngomong Bermaksud jorok Tapi memang di saat itu Saking saya mau sembuh Kan ada kayak buku gitu kan Buku tapi dia berbentuk Bahasa Inggris lah Gitu ada terjemahannya juga Gitu Dia bilang Dia Irma katanya Ini katanya Kalau minum air kencing Katanya Itu bisa nyembuhin penyakit apa aja Saking saya mau sembuh Saya minum Agak sembuh-sembuh juga Gitu kan Jadi memang bener-bener Tuhan itu datang sama orang-orang sakit Sama orang-orang Yang berdosa gitu Karena kan kalau orang sehat Ya gak mudah gitu kan Dan puji nama Tuhan Saya bersyukur Apapun yang terjadi dalam hidup saya Ya firman Tuhan bilang Mendatakan kebaikan Kalau di saat itu Saya gak sakit Saya gak kenal Tuhan Yesus Yang punya surga Akhirnya Dia bilang Sebentar ya Dia ambil tuh pulang Dia ambil minyak Dia balik lagi tuh ke rumah saya Dia bilang gini Irma Ini minyak Biasa Kamu olesin ya Pada bagian yang sakit Kata dia bilang gitu Olesin aja deh Kata dia bilang gitu Terus mama saya bisik-bisik Mama saya kan orang Betawi ya Dia bisik-bisik ke kuping saya Jangan-jangan tuh minyak babi Irma kata gitu Karena kan orang Batak suka makan babi Jadi Jangan-jangan tuh minyak babi gitu kan Namanya di saat itu saya sakit Saya gak mau ya Maksudnya Ngeliat minyak aja Mama saya udah bisik-bisik gitu Akhirnya kata Mama Hana ini Ini minyak biasa Gitu kan Kalau kamu gak mau Jebut Tuhan Yesus Sebut aja Nabi Isa Kata dia bilang begitu Oh Oh maaf Kak Kata saya bilang gitu ya Dalam hati saya udah bilang Begini lagi nih Wah ini orang Makin sesat Karena Kalau dikitakan Nabi ya Nabi Tuhan ya Tuhan gitu Dia bilang Kalau kamu gak mau Jebut Tuhan Yesus Sebut aja Nabi Isa Kata dia bilang gitu Langsung saya bilang Oh maaf ya Kak Gitu Saya Mama saya juga ngeliatin gitu Air itu minyak Ditaruh di atas meja TV Betul kan Ditaruh di atas meja TV Kakak ini pulang Nah malemnya Malemnya seperti biasa lah Saya nangis gitu kan Seperti biasa tuh Saya malemnya nangis Jam 1 Jam 2 Gitu kan Ngerintih sakit Merintih gitu kan Ma Sakit ma Gitu Saya ngeliatin mama saya Itu mau ngebangunin mama saya Gak Gak Tapi yang ada di bayangan saya itu Mati aja lu Jadi seolah-olah Gak-gak saya sakit Perebotan rumah Abis Itu semua dijual Buat saya berobat Bahkan kakak saya sendiri Ngomong Lu mati aja deh Lu tuh ya Gak-gak Lu sakit Tau gak lu Perbotan rumah tuh Abis tau gak dijualin Lu mati aja lu Kata kakak saya gitu kan Saya juga makanya Waktu itu membunuh diri Karena saya berpikir Saya menyusahkan keluarga Yang dimana Keluarga saya itu Bukan orang punya Gitu kan Nah Udah gitu Malemnya itu obat Dibikin abis semua Obat yang dari alternatif Itu yang jamu-jamuan Akara-akaran tuh Oh Ya kayak Kayu-kayu Pokoknya Daun-daunan lah Itu kalau alternatif Itu yang dari dukun Itu daun johar Daun itu diparut Pahit banget Saking sembuh Saya minum Tiap hari Agak sembuh Itu abis semua Tuhan bikin Gak ada itu Gak ada Tuhan izinkan Itu semua obat abis Dan saya minum obat aja Saya gak bisa tidur Bagaimana saya gak minum obat Gitu kan Dan tiba-tiba Mata saya ngeliat Gitu kan Pagi-pagi Kakak itu ngomong gini Olesin aja deh Pada bagian yang sakit Kalau kamu Ngomong nyebut Tuhan Yesus Sebut aja Nabi Isa Kata gitu Saya ambil deh Ini minyak Saya Oh iya ya Dalam 25 Nabi kan Nabi Isa itu Nabi buah Nabi Isa itu kan Nabi buah Gitu kan Akhirnya saya gak nyebut Nah Tuhan Yesus nih Saudara-saudara Tapi Tuhan Yesus itu tahu Nabi Isa itu ya Dia sendiri Cuman kan bedanya Itu Arab Yesus Indonesia Jesus itu Orang Inggris Gitu kan Orang Cuman Satu Satu orang Itu sebenarnya Akhirnya Nabi Isa Seolah Seolah sini Sembukan saya Nabi Isa Sembukan saya Nabi Isa Seolah sini pada bagian yang sakit Dan waktu malam itu Saya tidur tuh kayak orang diselimutin Gitu Kayak tidur tuh kayak antara mimpi Atau enggak Kok saya sepertinya tidurnya kok upok banget Satu tahun setengah Saya menderita sakit Yang bagi saya itu Saya ngerasa Gue sendiri di dunia ini yang paling menderita Gitu Kalau masih gadis Gitu kan Setahun setengah Saya menderita sakit Saya gak bisa kemana-mana Gitu kan Hidup Hidup begitu Mati enggak Waktu saya olesin itu ya Kok kayak sepertinya empuk banget Saking empuknya tuh Saya tidur pulis banget Gitu kan Dan pagi-pagi Mama saya bangunin Eh kakak saya tuh Rangkat kerja ya Itu biasanya saya udah begini nih Kalau jam setengah Tujuh Jam enam Udah udah bangun Biasanya saya duluan bangun tidur Saya begini Nah waktu saya malam Pakai minyak urapan Itu saya tidur pulis banget Sampai dipikir sama mama Sama kakak saya Saya meninggal Mak Mak Si Irma mati katanya Si Irma mati Mak katanya Sudah dibangunin Itu sama emak saya Neng Bangun neng Bangun katanya Saking pulisnya tuh Saking saya ngerasa Tidur saya tuh empuk Bisa ke kanan Ke kiri Aduh ini Sebelum saya pakai minyak itu Kayak itu gak bisa Miring-miring Gak bisa tidur Kan ini di payudara saya Jadi kalau saya tidur Miring tuh gak bisa Orang bolong Payudara saya Ini kok malam itu Saya tidur Miring kesana Miring kesini Pokoknya saya Menikmati yang Pukitulah gitu Saya dibangunin tuh Mak Mak Neng bangun Bangun Neng bangun Saya langsung bangun Apaan mak Saya langsung Ngambil minyak itu Saya cerita lah Sama mama saya Mak ini minyak ajaib Mak Ini minyak ajaib Gata saya gitu Emang lu kenapa Neng Malam ini habis pakai minyak ini Enak banget Pokoknya enak banget deh mak Habis pakai minyak ini Kayaknya adem Terus Irma tidur tuh Kayak gak kedinginan Pokoknya enak banget deh mak Minyak babi kali tuh Gila kata emak saya Mau dua mati emak Mau babi Mau tikus Mau anjing Gue udah kegap dulu Dari minyak apaan Pokoknya enak banget ini minyak Semua obat itu kalah Selama saya sakit setahun setengah Pokoknya itu gak ada yang seperti minyak itu Yang saya rasain ya maksudnya Dan puji nama Tuhan Saya udah Jadi saya jatuh cinta sama minyak ini gitu Bukan sama Tuhan Yesusnya Kakak ini Ngomong gini Kakak yang sebelah ini yang ngasih saya minyak Ngomong gini Oh maaf kak Maaf kak Saya kalau ke gereja Saya gak bisa gitu kan Gak mau Tapi kalau pakai minyak ini Saya mau kak gitu Ayo deh kita ke gereja Enggak gitu Maksudnya Pakai minyaknya aja gitu Saya tetap kekuh Saya tetap kekuh saudara-saudara Jadi memang bener saya gak pernah cari Tuhan Bahkan udah ditawarin pun Saya tetap gak mau Apa yang membuat saya gak mau Ya karena saya itulah Doktrin-doktrin yang diajarkan Dari saya semasa saya kecil gitu Jadi saya takut gitu Saya gak mau Akhirnya Itulah Tuhan itu hikmatnya Luar biasa ya Hikmat yang gak dari dunia Itu Tuhan berikan sama anak-anak Tuhan Tuhan Yesus bilang begini Eh Mama Hanang ngomong begini Kita jalan-jalan yuk deh Kemul Kata dia bilang gitu Kemul kak Memangnya kakak gak malu ya bawa saya Saya kan bau kak Saya jelek Nah kakak Hanang ini Ketika saya bilang begitu Itu depan orang yang ngatain saya leper Ngatain saya ular Saya dipeluk sama dia Kata siapa kamu bau Kata siapa kamu jelek Kamu tuh cantik deh Kata dia bilang gitu Kamu tuh cantik Tuhan Yesus sayang Sama kamu saya dipeluk tuh Semakin saya giniin Saya semakin dipeluk Jadi disitu saya kebingung-bingung Ini orang siapa Bapak saya aja yang melahirkan Saya gak mau deket-deket saya Maksudnya deket sampai meluk kayak gitu Mama saya gak Gak sampai seperti itu Karena memang bau banget gitu Jadi saya bingung Jangan kak saya bau gitu Saya yang malu gitu Karena memang badan saya bau Akhirnya Saya pikir itu kan Mall itu tempatnya orang belanja Gitu Ya saya mau lah gitu Mau ikut Saya gak tau kalau di dalam mall itu Ada gereja Yang saya tau itu Gereja itu tuh kayak di Saya dulu kan tinggal di Rauh Mangun Di apa tuh Ada gereja HKBP tuh Yang ada salibnya di atas Nah ya saya tau gereja itu begitu Jadi saya gak tau kalau di dalam mall itu Ada gereja Waktu saya diajak ke mall Dia bilang Ya saya mau-mau aja Ya udah kah Saya digantiin baju Cerana panjang Baju panjang Dan kakak ini juga Namanya baru pindah dari Kalimantan Ke Bekasi Dia tuh gak tau jalan Bahkan nanya-nanya Nanya-nanya Kita naik angkot di saat itu Ditanya sama tukang parkir Parkir Kak tau alamat ini gak Alamat ini Dia nanya sama tukang parkir Pas kita mau naik angkot Oh iya bu Nanti kesana-kesana Naik angkot dua kali Turun ini Oh yaudah Waktu saya duduk naik di angkot Saya duduk di sebelahnya Saya ngeliat Itu buletin-buletin gereja ya Saya ngeliat ya Ada Tuhan Yesus Lagi begini tangannya Gitu Aduh Tuh gambar Yesus gitu Pas hari-hari minggu Aduh ini Hati saya tuh Deg-degan Aduh jangan-jangan ke gereja Kita ke mall ya kak Iya kita ke mall Katanya kak Mama Hana Nyampe lah saya di mall Wah disitu saya girang banget Aduh puji Tuhan Yesus Bener Eh puji Tuhan Yesus Waktu itu saya belum kenal Tuhan Aduh bener Alhamdulillah Bener ini Ini mall gitu kan Turun lah saya naik Wah Kita ke lantai Naik tangga jalan Kita naik ke lantai Dua Iya bener Itu ada bangku-bangku tuh Bangku-bangku Ada mimbar Terus saya udah Wah ini mah gereja gitu Sudah Yang ada di otak saya Lu mati masuk neraka Lu mati masuk neraka Kalau sampai masuk gereja Kakak ini Gereja Ayo dia masuk Ayo Enggak ke Aku bilang begitu Terus Saya ngeliatin ke belakang Saya udah berapa langkah Saya mau Mau pulang Saya gak mau sebenarnya Di saat itu Tuhan gak kasih Gak diizinkan Saya pegang uang Biasanya kan Saya pegang uang Dikasih mama saya Nomor Ada alternatif nomor Ada debus Di lapangan Saya dikasih uang Goceng sama mama saya Ini memang pegangan Ini seratus Perak acan Saya gak dikasih Sama mama saya Gak ada uang Mungkin di saat itu Kalau saya pegang uang Saya pulang Begitu kan Akhirnya Saya gak pegang uang Kalau saya berpikir Kalau saya jalan kaki Dari Mall BCP Ke arah Cipendawa Bandar Gebang Itu pasti saya jatuh Mau gak mau Saya masuk gereja Duduknya paling di depan Duduk paling di depan Itu saya iktifar Saking saya takut Masuk neraka Astagfirullahaladzim Astagfirullahalzim Ya Allah Ya Allah Saya takut banget Itu masuk gereja Jadi di depan Saya iktifar Saya baca Ini ayatnya saya apal Waktu saya baca Ayat-ayat Yang saya apal aja Jadi kan di sebelah saya ini Son Gitu kan Saya duduk kali di depan Dan pertama kali saya kenal pendeta Itu Gilbert Lumoindong Gitu Pak Gilbert pertama kali saya kenal pendeta Itu Pak Gilbert Gitu kan Pak Gilbert Lumoindong Akhirnya Dia Dia hodbah Buat orang-orang Semua Gitu Tapi sepertinya Pak Gilbert tangannya Ada di atas kepala saya Tuhan Yesus Dekat Kepada orang Yang hancur hatinya Sekalipun manusia Memandang Rupamu Engkau berharga Di mata Tuhan Yom Gitu kan Air matamu itu Ditampung Di kiblatnya Tuhan Saya baca-baca Ayat-ayat Kok Lama-lama Ayat ini hilang Yesus Itu siapa ya Gitu Jadi saya mendengar Suara Lebih keras Suara Gilbert Dibandingin Ayat-ayat Yang saya baca Gitu Dia bilang Tuhan Yesus Berfirman Marilah Engkau yang letih Lesu Dan berbeban Berat Datanglah Padaku Pakailah Kuk yang Kuk Pasang ini Karena Kuk Ini ringan Dan lemah Lembut Kamu yang Membawa Beban Sakit Penyakit Datanglah Pada Yesus Dia adalah Dokter Di atas segala Dokter Dia adalah Tabib Di atas segala Tabib Oleh karena Bilur-bilurnya Kamu telah Sembuh Kau Yesus Itu siapa ya Jadi hilang Semua yang Ada Yesus Gitu Salam Kiri-kanan Anda Saya salaman Tuh apa ke belakang-belakang Saya salaman Itu seneng banget Karena emang Selama ini Saya gak punya temen Gitu Jadi kalau tangan saya Ditegang aja Saya seneng banget Gitu Salaman Gitu salaman Salam Salam Nyanyi Sayang Sayang Disayang Aku disayang Tuhan Ya ampun Setahun setengah Saya sakit Enggak pernah Nyanyi-nyanyi Joget-joget Diri Gitu Itu gak pernah Gitu Yang ada tuh Begini Lesu Orang sakit Gimana sih Ya ampun Gitu Apa lagi Dijauhin Diapain Udah makin sedih Aja itu ya Nah ini Saya di dalam gereja Saya joget-joget Nyanyi-nyanyi Dan roh itu Transfer Saya ikut goyang Gitu kan Enak juga Di gereja Gitu kan Akhirnya Saya gak pernah Merasakan Sukacita Selama saya sakit Gitu Dan di gereja itu Saya sepertinya Menerima Sukacita Yang gak pernah Saya dapat Gitu Akhirnya saya pulang Sampai ya di rumah Disitu Disitu Ada ayah saya Inilah Ketika Kita Datang Sama Tuhan Jadi lawan kita itu Bukan darah dan daging Lawan kita itu Bener-bener Penguasa Penghulu-penghulu Di udara Yaitu setan Jadi dia gak Akan tinggal Diam Makanya Tuhan Berjaga Jagalah kamu Karena Iblis Seperti singa Mengaum-aum Gitu kan Jadi di saat itu Ayah saya Nungguin saya Nanya sama Mama saya Kemana Si rumah Itu ikut Tetangga sebelah Harinya Hari minggu Keadaan saya Lagi sakit Udah Ayah saya udah Berfikirnya Wah ini Pasti diajak Ke gereja Gitu kan Udah Ayah saya Gede tinggi Dia tungguin Di Pintu belakang Aduh Ada ayah Irmaka Udah gak apa-apa Udah gak apa-apa Ada Tuhan Yesus Ya memang Bener ada Tuhan Yesus Tapi gak bisa diboongin Karena saya kenal Ayah saya itu Seperti apa Gitu kan Ayah saya itu Fanatik Minta ampun Tau sendiri Orang Padang Aduh Pokoknya fanatik Banget sama agama Jadi waktu Saya pulang Ayah saya udah gak Gak langsung Bahasa-bahasi lagi Langsung dia langsung Nanya dari mana Saya mau ngejelasin Nama ayah saya Tapi dia gak berikan Kesempatan Untuk saya menjelaskan Kalau ayah Irmah gak pernah Cari Tuhan Yesus Irmah udah tolak Berkali-kali Saya pengen ngomong Begitu Tapi dia gak beri Kesempatan Untuk saya ngomong Jadi yang ada Dari gereja Kau Saya gak Terima kasih Halo Shalom Mbak Irma Iya Tadi terputus ya Shalom Mohon bersabar ya Teman-teman ya Kita tunggu Memang jaringannya Agak terganggu Mbak Irma ini Halo Shalom Iya Sudah Sudah Boleh dilanjut Silahkan Iya Jadi Ayah saya Langsung Langsung ngomong Gitu Dari gereja Kau Dia bilang gitu Aku nunduk juga Gitu kan Kok dia bisa Tahu Gitu Gereja Rupanya kau Kata dia bilang Bawa pakaian kau Pergi kau Dari sini Kata dia bilang Itulah yang Di Medan Gitu Jadi ngomongnya Pake cakepnya Pake kau Kau Bawa pakaian kau Pergi kau Dari sini Kata ayah saya Bebe kau mati Kau ada pada Pake minyak itu Kata dia bilang gitu Kan Mama cerita Itu kan Iya Wan Dia pake minyak gitu Enakan Kata dia bilang gitu Habis gimana Udah beropet kemana Kan gak sebu-semu Mama saya Ngijinin pake minyak itu Karena memang enak Gitu kan Tapi ayah saya Tetap gak mau Mendingan saya mati Dibandingin saya Pake minyak Dan apalagi saya Ikut ke gereja Itulah katanya Visi-misinya Orang Kristen Baik Kasihin domi Kasih apa Kata dia bilang gitu Dikasihin domi Dikasih apa Kata gitu Itulah visi-visi Orang Kristen Kata dia bilang gitu Janganlah Dia bilang gitu Dan dia kasih ayat Al-Quran Dia bilang Allah itu gak Diperanakan Dan gak Dia gak beranak Gitu Gak ada bapak Gak punya emak Gitu kan Jadi Tuhan itu satu Dan utusannya Cuma Nabi Muhammad Gitu Dan disaat itu Saya gak pernah Buka injil Jadi makanya Saya langsung Iya-iya Tinggal itu Ujian untuk kau Nak Gila kan ya nak Gitu Ngomong seperti itu kan Saya suruh Saya diusir Dan akhirnya Saya janji sama ayah Saya Enggak ya Irma tinggalin Minyak itu Gitu Iya nak Tinggalkan Minyak itu Gitu Saya gak pernah Buka injil Jadi saya tinggalin Dan pagi-pagi Waktu saya bangun Ternyata kakak itu Udah ditendang Pintunya Yang ngasih saya minyak Ngasih Ajak saya ke gereja Ditendang Karena yang punya Sebelah itu Sepupu mama saya Yang punya kontrakan itu Sepupu mama saya Gitu kan Dasar lu ya Bokon Nah kan Gua lu ke gereja Kata dia bilang gitu Eh Bidah lu Kata gitu Datang lah Sepupu-sepupu mama saya Nah Sepupu mama saya ini kan Di Bekasi Dekat-dekatan rumahnya Gitu Jadi Dekat-dekatan Akhirnya Udah tuh Datang ibu Budian Dia tuh guru ngaji juga Saya langsung dikelilingin Nama ibu-ibu Tuh Saya bilang kakak itu Jangan diapapain Dia minta waktu Dua minggu kakak ini Mau pindah Gitu kan Nah dia udah pindah Udah pindah nih Udah diusir Kakak ini udah diusir Sama yang disebelah Akhirnya Waktu dikelilingin Nama ibu-ibu Tuh Saudara-saudara mama saya Guru ngaji Gitu kan Waktu Saya bilang gini Dia ngomong gini Udah Irma Katanya gitu Lu Lu katanya Pak udara Lu katanya gitu Saya lihat lah Pak udara saya Bolong Gitu kan Iya enggak Entah lu mati Masuk neraka Lu ikut-ikut Yesus Katanya gitu Lu Irma Katanya tinggalin itu minyak Katanya gitu Itu minyak sihir Itu minyak babi Katanya gitu Iya enggak Irma Mau tinggalin Katanya Terus dibacain Apa Air minum Dibacain-bacain air yasin Gitu Saya suruh minum Gitu kan Udah Nah kakak ini udah pindah Malemnya Saya ngerasa lemes Banget Saya makin parah Gitu penyakit saya Terus saya ambillah Saya ambillah Baskom Saya ambil Baskom Kalau dibilang kan Orang Muslim itu Surga itu dibawa Telapak kaki ibu Gitu kan Saking saya takut Masuk neraka Saya udah Kerja Saya ambil Mas Ini Mas Ini Mas Cuci kakinya Gitu Saya pikir besok Jangan 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 Neng Cuci Saya cuci Saya cuci kaki mama saya Saya minum airnya Dari cucian kaki itu Saya minum airnya Malam itu Terus saya minta Ngomong gini Mama Antara Irma yuk Dulu kan Jamannya kompa Rumah saya itu kompa Jadi saya mau Minta udu Saya minta di kompain Sama mama Mak Irma mau sholat Irma Ini Ini Ya udah tuh Mama saya Sambil nangis-nangis Mama saya Gitu kan Dipikir Saya besok Mau meninggal Kakak saya bilang Mas Irma mau ngebekasin Ngatanya gitu Akhirnya saya sholat nih Abis saya sholat Udah saya minta ampun Saya akat Tangan saya tinggi-tinggi Saya minta ampun Saya udah ke gereja Ya Allah Saya kagak mau Balik-balik ke situ Udah gak mau Kenal-kenal Tuhan Tuhan Yesus Nah abis Selesai-selesai sholat Malamnya saya tidur Malamnya saya tidur Saya dikasih mimpi Ini saya udah sholat loh Saya udah gak mau Penal Tuhan Yesus Saya udah gak mau Pakai minyak itu Orang itu udah pindah Orang ngenalin saya Sama Tuhan Yesus Udah pindah Dan saya udah gak mau Ikut-ikut lagi Tapi Yang anehnya Kok saya dikasih mimpi Gitu Mimpinya Tuhan Yesus itu Di langit Jadi saya dihitung Di samping saya itu Kayak ada tiang listrik Jadi orang di depan saya itu Pada larian Tuhan Tuhan Katanya gitu kan Saya gak liatin kok Tuh orang gajar-gajar siapa Waktu saya ngeliatin tuh Kayak ada kubah Apa sih kubah Gitu kayak gedung gitu tuh Bebentuk begini Tinggi banget Apa ngejar-ngejar Apa ke atas-atas Gedung itu Tuhan Itu saya liat Tuh hanya orang Kristen Pakai jubah putih Biasanya kan kenal gitu Tuhan Yesusnya Tuhan yang orang Kristen Kan suka ada tuh Di foto-foto Di gambar-gambar Di gambar-gambar gitu kan Yang lagi begini gitu Dan dia ngomong begini tuh Terang banget gitu kan Terang sekali gitu Dia langsung ngomong Gak bisa saya liat tuh Kayaknya sinarnya Sinarnya terang banget Terang banget Terang banget sinarnya Dan dia bilang Aku akan kembali Menjemput orang yang percaya Dan yakin Kepada aku Terus aku Aku bangun Saya langsung Amit-amit Cabang baik Ya ampun Saya iksifar Saya ketakutan Saya udah sembahyang Saya udah tinggalin Orang udah tindah Saya dikasih Tuhan Yesus gitu Saya bangunin Ayah saya Ya Ya bangun ya Bangun Kenapa kau Irma kau udah sholat Udah gak mau kenal-kenal Tuhan Yesus Minyaknya udah gak pernah Dibuang gitu Irma mimpi Tuhan Yesus ya Irma mimpi Tuhan Yesus Gitu kan Ayah saya ngomong Itulah kau tidur Gak baca doa Pasang aja lah Tunggiel Kata ayah saya Saya jadi berpikir Oh iya ya Apa jangan-jangan Gua tidur bener kali Gak baca doa Gitu kan Udah Malam kedua Saya tidur Saya baca doa Biar saya gak mimpi Tuhan Yesus Saya ketakutan Bismillahirrahmanirrahim 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 Saya masih afal Doa tidur Saya tidur Jam 1 jam 2 malam Saya gak mimpi Tuhan Yesus lagi Jam 2 jam 2 Jam 1 jam 2 Saya ngerasain kok Kayak basah Kok basah ya Tapi kok saya gak bisa Mau ngomong aja berat Gitu Basah ya Saya pegang-pegang begini Tangan saya Gini Ih kok darah Banyak banget ini darah Kental-kental banget darahnya Jadi pas saya ngeliat Baju ini nempel Sama paludara saya Jadi baju Nih baju Kan paludara saya itu Bolong Ada dagingnya Gitu kan Dia berdaging gitu Bolong Terus benanak Jadi baju itu Nempel sama paludara saya Sama daging yang keluar itu Jadi kalau saya giniin Itu baju Itu darahnya Ngurus Banyak keluar Itu darah Dan karena saya ngeliat darah itu Kayak sepertinya saya mau pingsan Gitu Karena banyaknya darah Malah kan Bangun gitu Oleh gitu Perih gitu kan Saya Saya gak bisa ngomong Saya ambil emuk Itu emuk tuh Kayak Kayak gelas plastik Itu saya Kepala ayah saya itu Saya ini itu Tidurin di Akhirnya mama ayah saya bangun Itu kejadian jam setengah dua Atau jam satu malam itu Bangun ayah sama mama saya Ngeliat saya keluar darah banyak Sudah gak bisa ngomong Itu ayah saya pukul umari Mama saya nangis-nangis Tetangga juga bangun Banyak yang bangun gitu Ya Allah Kalau anak saya mau diambil Malam ini saya ikhlas Kata dia bilang itu Saya ikhlas ya Allah Yang penting jangan disiksa Kayak begini gitu kan Nah setahun setengah Saya gak pernah berobat ke puskesmas Padahal puskesmas itu Dekat di depan rumah saya Saya yang ada tuh Berobatnya Alternatifnya jauh Lumayan jauh gitu Dua kali naik angkot Gitu kan Nah abis saya keluar darah banyak Mau gak mau Paginya itu saya dioper Ke rumah sakit terdekat Ke puskesmas dulu Sampainya di puskesmas Di situ rumah saya dimarah-marahin Ibu ya anak begini Baru dibawa ke rumah sakit Saya dibikin rujukan Ini hari pertama loh Saya di ke puskesmas Saya dibikin rujukan Ke rumah sakit umum-umum Bulan-bulan Bekasi Di situlah saya diponis Ibu anak ibu Kena kanker Pau darah Stadium 4 Ini udah akhir Karena udah Udah Maafisin Kalau orang batang bilang Udah meledak Udah bolak gitu 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 Kalau kayak gini kan Ini teheri Ini tetapi bolak Proses itu Udah bolak gitu Dalam kemana Kalau udah ngatang Udah sedih Udah dipecah Gitu kan Melalui Dari daerah saya Juga kayak gitu Bolehnya lebih parah Dari yang disini Karena kan Lebih dari daerah Nah disitulah Mama saya Udah seputus asok Saya ke rumah sakit Karena dibilangnya Ini biayanya Rp5 juta ke atas Ini udah pake Sudah KTRW Pengurahan Diringanin Jangan berat gitu kan Masih segitu gitu Lah uang 5 juta Bagi mama saya Itu gede banget gitu kan Tapi ya Itulah Yesus Kristus ya Luar biasa Dia asal punya iman Sebenernya Gratis Puji nama Tuhan Saya gak mau Kemo-kemo Saya gak mau dipotong-potong Pau udara saya Di saat itu Karena kata dokter Ini virus Harus diangkat Gitu Kalau dia gak diangkat Pau udara saya Itu bisa nyebar Ke seluruh tubuh Gitu kan Dan di saat itu Saya bilang sama mama saya Mendingan saya mati Mak Mendingan saya mati Irma mati aja Irma gak mau dipotong-potong Gitu Akhirnya saya pulang Saya berobat jalan Besoknya hari kedua Saya pakai alkohol Gitu kan Alkohol pakai perban Gitu tuh Nah Alkohol itu Bukan buat Ngeringin Atau apa ya Dia tuh cuman buat ngilangi bau Kayaknya Alkohol saya pakai perban Gitu kan Pakai perban Itu yang ada Malah Makin melebar Jadi makin melebar Pau udara saya Gitu kan Udah melebar Hari kedua Saya ke puskesmas lagi Minta apohol nih Terus sampai hari Keduanya itu Saya ketemu orang yang berbeda Nah sampai sini Mungkin saudara-saudara Bisa Nangkep dan bisa mengerti Dimana Kalau Tuhan udah membuka Gak ada satu manusia pun Yang bisa menutup Sekalipun orang yang sekeras Kayak Irma Yang udah nolak Berkali-kali Gitu kan Tapi itulah Kasih Tuhan itu Gak ada duanya Dia kenal hati kita Kalau Tuhan udah pilih manusia Sebelum dari Kandungan ibu kan Kita udah dipilih ya Dia gak mungkin Salah pilih Karena Tuhan yang pilih gitu Bukan kita yang nyari-nyari Tuhan Hari kedua Saya ketemu orang yang berbeda Namanya ibu Foni Dia bilang begini Ibu sini deh Saya mau ngomong empat mata Di ruang gigi Dia tanya Oh iya bu Saya ke ruang gigi Itu sama mama saya Nyampingnya di ruang gigi Ibu ini kan Pakaian puskesmas Begini tuh kantongnya Gitu kan Kantongnya seperti ini Jadi dia pegang-pegang kantong Terus dia ngomong gini Ibu Gimana ya Namanya ngomongnya Ada apa kan sensitif banget Jadi kali pertama itu Saya kan digotong-gotong Dia lihat Gitu Makanya Dia panggil kita Dan kedua itu Dia panggil Dia menggobong empat mata Kemarin Saya tuh Apa ya Mungkin terbayang-bayang Muka saya kali ya Gitu Sampai di rumahnya Dia mungkin terbayang-bayang Saya gak tau itu Cara Tuhan Yesus Dan dia tergerak banget Gitu Ibu kena gak Ibu kena gak Nabi Isa Dia ngomong begitu Jangan gak Jangan saya Ibu kena gak Nabi Isa Dia ngomong gitu kan Wah Masa semua Masa itu pegangan Wah jajannya orang Jangan Jangan Pas dia ngeluarin Dari Tempatnya Baby oil Ini minyak Ini minyak Urapan Dia bilang gitu Terus Mama saya sama saya Itu dalam hati Kita berdua mungkin ya Itu sudah ngebayangin aja Itu gara-gara Itu minyak Satu kampung itu heboh Itu minyak Itu minyak Gara-gara itu minyak Ayah saya sampai berantem Sama saya itu minyak Sampai ditendang Sampai heboh Gitu Saya diusir Kok itu minyak Ketemu lagi Gitu Itu minyak Ketemu lagi Gitu kan Mama saya langsung Puji nama Tuhan Mama saya langsung Berpikir seperti ini Lu jujur ya Neng Lu sembuh ya Neng Pakai minyak itu Iya Ma Enak banget Ma Minyak itu Kata aku bilang gitu Semua obat Salah Ma Sama minyak itu Kok itu minyak Ketemu lagi Irma Katanya gitu Kita kan bukan Kependeta Kalau kita ke pendeta Mungkin bisa ketemu Minyak itu lagi Hal yang biasa Kita kan ke rumah sakit Kita ke puskesmas Gitu Minta obat Kenapa itu minyak Ketemu lagi Gitu Jadi Mama saya berpikir Langsung dia ngomong Ya Neng Tepunggu lagi Jangan-jangan Emang di jodoh Kalau itu Neng Minyak Kata dia bilang gitu Kalau emang Lu bisa Sembuh pakai minyak itu Pakai dia Neng Jangan bilang-bilang Ayah lu Kata Mama saya gitu Oh iya Ma Tenang aja Ma Katanya Pokoknya selesai Irma sembuh Minyaknya Irma tinggalin Ma Ya susu-sus Irma tinggalin Itu niat saya loh Saudara-saudara Saking saya meyakinkan Mama Supaya saya bisa pakai Minyak itu Ya susu-sus Irma tinggalin Ma Ya udah pakai Deneng Kata Mama saya kan Nah Puji nama Tuhan Saya dibolehin Sama Mama saya Pakai minyak itu Janjianlah saya Hari Jumat Sama Ibu ini Ibu Foni Pemah saya nganterin Tapi dia gak ikut ke gereja Janjian Saya Saya pergilah Bum Foni ini Ketempat ibadah Dan gerejanya pun itu Gereja yang pernah Sebelumnya Saya datengin Gitu Saya disitu Seperti terbingung-bingung Dan saya terheran-heran Gitu Ya Allah Kok saya injek gereja ini lagi Gereja kan banyak Ada BBI Ada gereja apa aja Gitu kan Kok saya nginjeknya ya Gereja itu lagi Dan Saya ketemunya ya Minyak itu lagi Terus saya tanya lah Sama Ibu Foni ini Ibu Ini minyak babi ya Oh bukan Irma Ini minyak bimoli Kata dibilang gitu Ini minyak biasa Cuman Di doa ini tuh Pake nama Tuhan Yesus Jadi nama Tuhan Yesusnya Luar biasa Gitu Kenapa saya bilang itu Minyak Minyak babi Karena saya pake minyak Biasa Katanya minyak bimoli Saya kepanasan Gitu Saya pernah pake minyak biasa Waktu udah pindah Saya pake aja minyak bimoli Tapi itu perih Gitu Panas gitu Ternyata bukan minyaknya loh Saudara-saudara Bukan minyaknya yang ajaib Gitu Minyak itu tuh Gak ada apa-apanya Tapi Nama Yesus itulah Minyaknya cuma sekedar Alat doang gitu Tapi namanya itu loh Yang luar biasa Nama Yesusnya itu loh Jadi bukan minyaknya Oh saya baru sadar Oh ternyata nama Yesusnya kali ya Saya gak Saya gak bawa nama Yesus Waktu saya pake minyak biasa Nah akhirnya saya kebawa Saya diajak kebawa Sama Ibu Poni ini Saya ambil minyak Itu dibeli minyak Gede banget Yang paling gede Saya doain Nah depan mata saya Didoain nama hamba Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Minyak ini adalah minyak Yang udah diuraui Tuhan Yang sakit menjadi sembuh Kata dia bilang gitu Didoain Terus tetesin ya Ke dalam mulut Karena kalau penyakit dalam Harus masuk ke dalam tubuh Kata dia bilang gitu Oh iya gitu kan Saya pulang lah Dari tempat ibadah nih Pulang saya dibawa ke Gramedia Sampainya di Gramedia Saya dibeliin Alkitab Gitu kan Sebelumnya kan saya gak pernah Buka-buka Alkitab Saya dibeliin Alkitab Sama Ibu Poni ini Dan dia Suruh saya baca Saya disitu langsung Aduh dia gak kenal Bapak gue Mau gak mau Karena orangnya baik ya Saya diterapir makan Saya dibeliin kebutuhan Mama saya Maksudnya ya Karena memang anak Tuhan itu Kan baik-baik Punya kasih gitu Dikasih jajan Saya gak bisa nolak Ibu ini Abun ini orang baik banget Gitu Saya gak bisa nolak gitu Mau gak mau Saya bawa itu Alkitab Saya bawa tuh Tadinya saya mau buang Itu di jalan Karena saya takut Sama ayah saya Saya mau buang itu Alkitab Di jalanan Tapi Kok tangan saya Namanya saya bawa tas Udah Saya begini Nyampe lah saya di rumah Sesampingnya di rumah Itu Alkitab Saya taruh di bawa-bawa baju Itu Alkitab Saya taruh di bawa-bawa baju Saya udah tuh pulang Mama saya bilang Ganteng lo udah nyampe Neng Lah iya mak Wah orangnya baik Mak ceritalah saya Mama saya Terus saya minum minyak Itu satu belas Saya minum Mak suruh ditetesin Mama pendeta Suruh Akhirnya saya minum Satu gelas Itu minyak Mama saya udah keluar Itu ya Saya tidur-tiduran Kok sepertinya Saya ngerasa Kenasaran gitu Nabi Isa Nabi Isa itu siapa ya Dua kali saya ketemu Orang Kristen Kok Dia lebih tahu dari saya Yang Islam gitu Nabi Isa Nabi Isa Sedangkan saya sendiri Kagak tahu Nabi Isa itu siapa Yang saya tahu Cuma 25 Nabi aja Nabi Isa itu ada Akhirnya Saya ambil nih Al-Quran Al-Quran yang ada terjemahannya Nah saya dari kecil kan Kalau ngaji apa itu Al-Quran yang Tok Arabnya doang Gitu Nggak ada terjemahannya Jadi saya penasaran Saya ambil tuh yang ada terjemahannya Saya ambil Al-Kitab Saya nggak bilang Tuhan Yesus Saya nggak bilang Allah Nah disini nih Saudara-saudara Kita nggak boleh egois Agama itu kan keturunan Agama itu ada lima Nggak boleh ngerasa paling benar Buktinya saya Saya udah pertahankan Saya punya agama Lah dari kecil Saya udah punya agama Ngapain saya pindah agama lain Gitu kan Tapi firman itu hidup Firman yang sesungguhnya itu hidup Bukan kamu yang memilih Aku Akulah yang memilih kamu Itu kata Tuhan Yesus Jadi manusia itu Mau nyatakan Tuhan Langsung ini kita Manusia Gitu Dan puji nama Tuhan Di saat malam itu Saya bilang Bubi dan langit Saya nggak bilang Allah Nggak bilang Yesus Langit Tuhan itu satu Agama boleh banyak Akhirnya saya bilang Tuhan yang mana yang benar Dua-duanya saya gini-gini Ini saudara-saudara Saya begini Saya angkat Ini yang satu Al-Quran Yang satu Al-Kitab Yang mana ini yang benar Yang ini apa yang ini Saya udah tinggalin Ini ketemu lagi Saya udah sholat Saya kok ketemu lagi Saya mulai buka lah Al-Quran Saya baca Ya Allah tunjukkanlah kami Jalan yang lurus Saya buka lagi Al-Kitab Aku yang jalan Kebenaran dan hidup Tidak ada yang datang Kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Saya buka lagi Al-Quran Al-Quran mengakui Taurat, Jabur, Injil Baru terakhir Al-Quran Al-Quran mengakui Injil Al-Quran itu terakhir Taurat, Jabur, Injil Terakhir Al-Quran Saya buka lagi Al-Kitab Firmanku tidak berubah Dulu sekarang sampai selama-lamanya Wah saya komplain Kalau ini gak berubah Kenapa ada Al-Quran Kan itu Al-Quran terakhir Kan Injil terakhir Al-Quran Kalau ini Al-Kitab gak berubah Kenapa ada Al-Quran Matius 7 Ayat 15 Itu kalau saya gak salah Luas padalah akan Nabi-Nabi palsu Menyamar seperti domba Enggak taunya Dia serigala Dari buahnya Kamu bisa melihat Saya buka lah Al-Quran Jika kamu takut Tidak adil pada istrimu Mereka akan nasab Tidak boleh sampai 4 Wah disitu Jujur saya disana itu Bapak kita masih gadis Dan saya bau gitu kan Saya bau Dan itu Dan puji nama Tuhan Dan puji nama Dan puji nama Shalom Mbak Irma Iya halo Halo Wah ada dua gini Iya 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 sinyalnya putus-putus ya Iya sekarang udah bagus sih Udah bagus Iya Iya silahkan dilanjut Mari Mbak Irma Iya Iya Puji nama Tuhan Saya langsung buka Alkitab Saya banyak banget Menemui orang sakit Lumpuh berjalan Orang buta Melek gitu kan Orang pedarahan Bisa sembuh Yang lebih yakin lagi Saya percaya Sama Tuhan Yesus Membuat saya Menyatakan Dia adalah Tuhan Dan Juru Selamat Ketika saya baca Rasul Paulus bilang Seperti ini Sia-sia iman orang Kristen Kalau Yesus tidak bangkit Gitu Jadi kalau Yesus tidak bangkit Di antara orang mati Itu sia-sia Jadi saya lihat kalender Gitu kan Kenaikan Isa Almasih Kebangkitan Isa Almasih Jadi Yesus yang kita sembah Itulah Tuhan yang hidup Mau orang percaya Mau tidak percaya Sama Tuhan Yesus Kalender membuktikan Kalau Yesus tidak bangkit Tidak mungkin ditulis Tidak mungkin ditulis Masuk dalam kalender Jadi Yesus itu Benar-benar bangkit Buktinya kita Menjalani terus kan Tanggal Merah Gitu Kenaikan serta Kebangkitan Isa Almasih Jadi disitu Saya membuat Saya yakin Oh iya Tuhan Yesus Teringatkan Yesus itu Tuhan Bukan kamu yang memilih aku Aku lah yang memilih kamu Dia mengasih saya Gitu kan Saya mulai Ambil itu Minyak Saya tidak sebut lagi Nabi Isa Tuhan Yesus Saya mau menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan juru selamat saya Saya ambil minyak Tuhan Yesus Sembukan saya Tuhan Yesus Sembukan saya Tuhan Dan puji nama Tuhan Dan jangka Dua minggu Saudara-saudara Itu perban Semua dilepas Sama mama saya Saya tidak minum obat Satupun Jadi Tuhan kasih kita hikmat Benar-benar Mama saya Ambil spray Jadi perbannya Diganti sama spray Spray itu Di spray yang lembut Di sobek Sama mama saya Jadi saya bisa pakai BH Tadinya kan saya gak bisa Kemana-mana saya gak bisa Karena takut nempel Basah gitu Ya Tuhan kasih kita hikmat Gitu Mama saya dikasih hikmat juga Dikasih Spray yang lembut Jadi saya bisa pakai BH Terus Ditempel lah Itu Apa Minyak dikasih yang banyak Gitu kan Ditempel tuh Sama yang golong Dikasih minyak Dikasih minyak Puji nama Tuhan Saudara-saudara Tanpa dioperasi Tanpa minum obat Satupun saya sembuh Ya Saya tanpa dioperasi Saya sembuh Inilah keajaiban Tuhan Inilah saya memberitakan Mengikut Yesus Bukan karena motivasi Bukan karena apapun Tapi memang benar Dia adalah Tuhan Yang Yang layak Yang disempah Gitu Jadi Gak perlu kita Perdebatkan tentang agama Saya jujur ya Inilah kesaksian saya Gitu Betapa baiknya Tuhan Gitu Lewatnya proses Ikut Tuhan Itu gak mudah loh Itu gak gampang Saudara-saudara Semakin kita deket Sama Tuhan Itu iblis gak bakalan Tinggal diam Jadi saya jatuh Bangun di dalam dosa Ayah saya meninggal Saya orang gak punya Gitu kan Dia tulang punggung Dipanggil Tuhan Karena saya berdebat Masalah agama Sama dia Gitu Setiap hari saya berdebat Kau sudah sembuh Tinggalkan itu minyak Dia tahu Saya pakai minyak itu lagi Saya mau dibunuh Pisau itu Di depan saya Dan di perut saya Itu pisau Dan dia bilang Ya Bibi Kau mati Aku bunuh kau Aku masuk penjara Aku bangga Kata ayah saya Jadi kita gak bisa Nyalain manusianya Gitu Saya gak bisa Nyalain ayah saya Karena memang Seperti itulah Kalau kau mati Aku masuk penjara Aku bunuh kau Yang penting Dia bangga Kata dia bilang Yang penting Saya gak Kristen Saya gak murtad Kata dia Tanpa ayah saya Menyadari Kalau kita ini Orang susah Banyak manusia ini Kadang-kadang Lupa Gak sadar Menyadari Gak menyadari Kalau kita itu Hidup butuh Tuhan Ya kan Gak menyadari Kita orang susah Kita ini kan Saya pribadi Saya orang susah Beli melon Seribu perak aja Saya gak sanggup Ini bener loh Saudara-saudara Di saatnya sakit Saya pengen banget Melon Sampai ngiler-ngiler Pengen Mah Pengen melon Ya elah Lu duit terbuat Adi lu Kurang Gue kasih buat Lu teradil Pagak jajan Ini makanya Orang-orang Yang diberkati Tuhan Nikmatilah Berkat-berkat Tuhan Jangan banyak Mengeluh Eh Jangan banyak Mengeluh Saudara-saudara Hidup di dalam Tuhan itu Luar biasa Tapi memang Gak heran juga sih Ya Semua udah Dari Alkitab Semua yang tadi Sebelum Sekarang Dan yang akan datang Semua udah ada di Alkitab Inilah kesaksian saya Ya Saya disebukan Tanpa saya minum obat Tanpa saya dioperasi Bisa rapat Begini Nih Makanya orang Kalau bilang saya Wah Ya Itu urusan dia Sama Tuhan Tapi ini adalah Kesaksian nyata Ya Kalau saya berdusta Tuhan Saya nanti Orang saya sakit Disembuhin sama dia Tuh Lihat tuh Saudara-saudara Ini bukti Ini kalau bisa Kemarin saya kirim juga Ke kakak itu Yang paydarus saya Ini gak dioperasi Kalau orang ngomong itu dioperasi Tanpa operasi Dah siap gak Tuhan Yesus kita Dan saya mengenal Tuhan Yesus itu Bukan karena Ketika saya lagi senang Enggak Ketika saya jatuh Di dalam dosa Ketika saya Kesusahan Ketika saya sakit Disitulah saya bermegah Di dalam nama Tuhan Disitulah Tuhan Menyatakan Kemuliaannya Kalau cuman Dia lah yang setia Mendampingi Saya pribadi Seorang irman Gitu Jadi saya hidup Kalau gak ada Tuhan Yesus Saya kagak tahu Dia bagaimana ini Satu Yang saya tadi bilang Saya orang kagak punya Hidup ya penyakitan Sekolah ya kagak Cuman sampai SD doang Sampai kelas 2 SMP Tapi gak lulus Seperti saya bilang Sampai lulus SD Gitu Saya juga kagak tahu Kalau orang ngomong bilang Irma pinter banget Ngomong Lah Itulah Tuhan Yesus gitu Apa yang dunia Tidak berikan Tuhan berikan Jadi walaupun Saya hidup Biasa-biasa aja Dibilang kaya Maka kagak Dibilang kaya Dalam Sengi materi Enggak Tapi saya kaya Di dalam iman Tuhan Yesus Pusing sedikit Saya balik lagi Sama Tuhan Iya Tuhan Ketakutan bukan Dari Tuhan Selalu saya Iya Tuhan Semakin saya Menyala-nyala Daging boleh lemah Tapi roh saya tetap Menyala-nyala Jadi kesiniannya Saya makin dewasa Lewat proses Saya hidup Saya makin dewasa Dan puji nama Tuhan Saya nikah Sama orang Islam Suami saya Sekarang nikah Sekali ya Saya nikah Sama orang Islam Namanya Andreas Ya gitu kan Dua bulan Saya nikah Sama dia Masuk Islam Saya kambuh lagi Kalau udah rasanya Kambuh lagi Kalau udah rasanya Setiap hari Saya dipukul Barang itu bisa Pecah gelas Pecah Kalau saya lagi berdoa Itu pecah semua Nih Ini Pengalaman hidup Buat kalian yang nonton Anak-anak muda Yang belum nikah Jangan pernah nikah Sama orang yang beda iman Jangan sampai Menyesal di kemudian hari Cukup saya aja ini Ini puji nama Tuhan Ini kita mah Gak mudah Itu firman Tuhan Itu hidup Terang dan gelap Gak bisa bersatu Cukup Irma aja yang ngalamin Jangan-jangan Karena di luar firman Orang gak bakal dapat apa-apa Ini saksi hidup Saya bukan sekedar Saya baca Saya dengar itu firman Tuhan Saya ngalamin sendiri Yang di dalam firman Yang Tuhan Yesus bilang itu Saya mengalami sendiri Yesus sudah bilang Terang dan gelap Gak bisa bersatu Itu Tapi saya paksa Cuma gak gara cinta Saya nikah sama orang Islam Akhirnya Baca dua kalimat sahara Dua bulan kemudian Saya sakit Itu mama saya lihat Saya masuk Islam Ada saya lihat Tetangga juga Ada yang ikut Saya nikah Muslim Tapi setelah saya kambuh Disitulah saya baru sadar Saya ingat firman Tuhan Di luar aku Kamu gak bisa berbuat apa Saya nangis Saya dipukul Kalau saya ke gereja Saya diomelin Sama suami saya Hidup saya itu benar-benar Aduh kok hidup begini Amat gitu Di luaran sana Belum lagi di luar Tapi saya punya komitmen Kalau saya nikah Sekali Seungguh Mau tidak mau Saya harus bergumul Dan saya harus pikul salib Saya harus bawa suami saya Memenangkan jiwanya Untuk dia Mengenal Tuhan Ini resiko saya Gitu kan Mau dipukul Mau diapain Ini resiko saya Tuhan Ampuni saya Tuhan Saya kembali Sama Tuhan Dan kalau di gereja Itulah iman Jadi iman Sebiji sawi aja Bisa mindain gulung Bukan mindain gulung Jadi Apapun yang kita minta Kalau berdasarkan dengan iman Pasti cepat banget Tuhan Kabuli Jadi waktu saya di dalam gereja Saya pergi ke gereja Padahal saya jelas-jelas Sudah ninggalin Tuhan Yesus Tapi saya tetap ke gereja Saya udah berdua kalimat sahada Dalam nama Tuhan Yesus Andreas ada di samping saya Tuhan Saya percaya Andreas Ada di bangku yang kosong ini Tuhan Jadi kalau orang tanya Ibu Ini ada orang yang Saya punya iman Jadi bangku yang di sebelah saya itu Saya gak kasih orang duduk Saya bilang ke gereja kan itu penuh banget Apalagi kalau saya duduk di Gereja itu di depan Jadi saya kosongin itu bangku Dan saya beriman Andreas ada di samping saya Dan bangku yang kosong ini Akan diduduki sama Andreas Di samping saya Tuhan Terpujilah Tuhan yang mahat Tuhan Yesus Terima kasih saya bersyukur Segala yang berdatangan kebaikan Saya kambung lagi Jadi malam-malam itu ketenak Pali darah saya sama suami saya Itu pecah buninya Itu pecah saudara-saudara Pali darah saya Dan saya disitu menangis Ampuni saya Tuhan Ampuni saya Yesus Saya mau kembali sama Tuhan Saya minta cerai sama suami saya Udah kita pisah aja Ini gara-gara Gue kawin sama lu Gue kuala Ini gue pengkhianat Yesus Kita pisah aja Gue mau kembali sama Tuhan Yesus Ini kenapa tuh lu Ini kenapa Dia gak saya keluar darah Keluar nana kawin darah saya Itu kaki saya Tau gak Saudara-saudara Kaki saya itu Dinginnya Minta abun Badan saya itu Panas banget Gimana sih Kalau orang panas dingin Kan pala pusing Aduh orang panas dingin Itu semuanya sakit Semua Menggigil Saya saat saking menggigil Saya ngomong aja Apa gigi Saya apa keretak-keretak Dia itu saking menggigilnya Karena pecah panggir darah saya Saya nangis Terus suami saya gak mau pisah Enggak Gue gak mau pisah sama lu Gue mau tau lu sakit apa Gue gak mau ke rumah sakit Dan gue gak mau minum obat Gue mau tangan Tuhan Yesus sendiri Yang tolong dan nyembuhin gue Enggak Gue harus tau lu sakit apa Gue gak mau ke dokter Oke Kalau gue tantang Yesus lu Kalau memang Yesus lu bisa nyembuhin lu Tanpa lu minum obat Gue percaya sama Yesus Ya udah Karena lu nantangin Tuhan gue Ayo kita ke dokter Tapi perjanjian gue gak mau minum obat Dan gue gak mau obat dari rumah sakit Cuman sekedar tau Gue ini sakit apa Akhirnya saya ke dokter Saya sampai di dokter Saya denger tuh kuping saya Syukurin tuh si Irma Udah pindah Pindah lagi ke agama Katanya gitu agama Udah kenal Yesus Pindah lagi katanya gitu kan Tapi saya tetap percaya Sepanjang jalan Yesus Saya tidak mau dengar Apa yang orang ngomong Tentang menghakimin saya Saya percaya kasih Tuhan itu gak ada Duanya Yesus yang saya Sembak dan Yesus yang saya kenal Kasihnya itu gak ada duanya Tuhan Saya datang Dengan tersungkur Dan dengan sungguh-sungguh Saya gak akan mau Lagi meninggalkan Tuhan Yesus Yang kedua kali Ketiga kalinya Tuhan Saya percaya Kasih Tuhan itu Luar biasa Kasih Tuhan itu gak ada duanya Sampailah saya di dokter Dan dokter itu bilang Ini harus diambil loh Pak dagingnya Ditaruh di luar laboratorium Atau mau dicek-cek gitu Emang biayanya berapa dong Biayanya 10 juta pak Kalau kita ngomongin Maaf banget Maaf banget Kalau ada dokter yang nonton Bukan saya ngajarin kalian juga Yang nonton Untuk gak ke dokter gitu Mas ini tergantung iman orang Masing-masing ya Gitu Karena disini saya juga Membagi tentang iman juga Gitu Bukan berarti kalian Saya gak suruh ke dokter gitu Tapi saya hanya ingin membagikan Betapa iman yang sungguh-sungguh Di dalam Tuhan Itu pasti Bener-bener Terjadi gitu Di saat itu saya memang Gak pengen menerima obat Boro-boro ke dokter Gak pengen minum obat Karena saya percaya Yesus Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup Yang tidak pernah berubah dulu Sekarang sampai selama-lamanya Jangankan orang sakit Orang mati aja dibangkiti Gitu kan Jadi dokter bilang Ini harus dibawa pak Dia bilang Harus dipotong Dokter Dua dokter ngomong gitu Ini harus di Apa Diambil Karena ini virus pak Bisa nyebar ke seluruh tubuh Gitu Apa Saya dirujuk ke Apa Ke rumah sakit dermais Gitu Saya tetap gak bawa Karena saya memang dari rumah Perjanjian saya gak minum obat Gitu kan Saya ceritalah sama dokter ini Saya gak mau minum obat Dok Saya gak bakal bawa obat Dari sini Gitu Saya dikualat sama Yesus Saya ini pengkhianat Yesus Dokter Gitu Dikambul lagi nih resiko saya Gitu kan Dokternya langsung Gomong kayak gini Ruji Saya pun orang Kristen Gitu Tapi secara medis Irma Saya ini sekolah Katanya Ini tuh virus Yang bisa nyebar Ke seluruh tubuh Katanya Kalau gak diangkat Ini bisa nyebar Tapi kalau Kamu punya iman Seperti itu Kenapa enggak Kata dia bilang Iya Akhirnya saya pulang Sesampingnya Saya pulang di rumah Saya ambil itu minyak Saya doa lah sendiri Saya doa sendiri Saya bilang sama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Jadikan ini minyak Yang diurapi Saya perlu Tangan Tuhan Suami saya Ngeliat saya Dia bilang begini Gila lu ya Gue rasa Kalau semua manusia Kayak lu rumah sakit Tutup Kagak laku Yang laku Minyak goreng Sakit Kedokter Gak mau minum Gak mau Gitu kan Dia ngeliatin saya tuh Saya berdoa Dia liatin Nadi denger Gue tau lu sakit Kata dia bilang Kata suami Saya ngomong gitu Udah nih Saudara-saudara Akhirnya saya Saya berdoa Sama Tuhan Tuhan Yesus Kalau hari ini Tuhan panggil saya Saya siap Karena saya sudah Pengampunan dosa Sama Tuhan Tapi kalau Tuhan Berikan saya Kesempatan Yang kedua kali Tuhan Saya akan pergi Ke bangsa-bangsa Kalau tidak ada Tuhan Seperti Tuhan Yesus Karena saya Begitu banyak Mendengar Di luar sana Di saat itu Saya mendengar Rasain Lu Irma Ya Banyak banget Gitu yang gak enak Saya denger Tapi saya percaya Tuhan Kasih Tuhan Itu gak ada dua-dua Puji nama Tuhan Suami saya Ngeliatin saya Terus berdoa Tiba-tiba Saya mengalir Nih Saudara-saudara Saya menyembah Tuhan itu Kok lagunya Yang keluar Di mulut saya Bukan yang seperti Bukan yang seperti Biasa Bukan Yesus Engkau baik Engkau udah siap Enggak seperti itu Yang keluar dari Murut saya itu Penyembahannya Di dalam Yesus Ada ketenangan Ada sukacita Di dalam Yesus Ada pengharapan Dan ada kuasa Walaupun sakit Di saat itu Aku tenang banget Dekat Tuhan Jadilah kehendak Tuhan Bukan kehendak saya Yang jadi Di luar Yesus Penuh ketakutan Penuh kengerian Di luar Yesus Tiada pengharapan Dan tiada keselamatan Lu senangi Saudara-saudara Bayangin Begitu banyak Yang kita lihat Gak perlu kita Hakimi orang Firman itu Nyata Hidup itu Tabur tua Hidup di luar Tuhan Udah banyak Yang kita lihat Gak perlu kita Hakimi saudara Kita doain dia Biar dia kembali Atau Tuhan Ya Saya saksi hidup Puji nama Tuhan Tuhan itu baik Tuhan itu luar biasa Saya diberikan kesempatan Untuk sampai hari ini Saya bisa ada Dan saya puji nama Tuhan Suami saya bilang Dia menawarkan diri Saya gak pernah Bawa orang Ikut Yesus Yesus yang punya surga Gak pernah seperti itu Mama saya juga Gak pernah saya seperti itu Benar-benar dia melihat Kuasa Tuhan Mujizat demi mujizat Jadi memang Ya memang Yesus itu Tuhan Gitu Uji nama Tuhan Saya nyanyi Saya menyembah Yesus Tuhanku Yesus Rajaku Juru Selamaku Yesus Kekasihku Yesus Mujizatku Yesus Sahabatku Tiada Kasih Seperti Kasihmu Ya Yesus Kekasihku Saya nangis Saudara-saudara Saya sangat Mencintai Tuhan Yesus Saya tahu Tuhan Yesus Yang saya sembah Maha pengampun Ketika saya berserah Tersungkur Saya bertobat Saya mau kembali Sungguh-sungguh Dia pimpin saya Dia sembuhkan saya Yang kedua kali 2003 Saya sembuh 2011 Saya menikah Saya gak pernah Kamu Tapi saya menikah Saya baca Dua kalimat Sahadat Saya kamu Itulah firman Tuhan Di luar aku Kamu gak bisa Berbuat apa-apa Akhirnya suami Saya melihat Saya sembuh Tanpa saya minum obat Yang dia lihat Saya menggigil Padahal saya panas Gue mau ikut Yesus Gue mau dibaptis Banyak kejadian Kesaksian Kalau saya ceritain Gak mungkin Gak mungkin Bisa selesai Kesaksian saya banyak banget Jadi waktu Saya naik motor Sama suami saya Saya udah sembuh loh Di saat itu Saya sudah sembuh Di saat itu Suami saya melihat Tapi waktu saya Naik motor Naik motor Sama dia Saya kan suka gitu Kalau saya mau dari Saya ikut ke kantor Saya suka dadah-dadah Kelangit Bapak Bapak Gitu Sertai kita Tuhan ya Gitu Sampai sekitar di rumah Saya dadah-dadah Kelangit Itu suami saya malu Saya dadah-dadah Di langit Jadi saya dibawa ngebut Sama suami saya Dasar lu ya Gila lu ya Kata-kata Gue malu Gila Jalan sama lu Lihat tuh Karena di samping Samping kanan kiri Saya itu mobil Gitu kan Ya Samping kanan sini Itu mobil Jadi dadah-dadah Bapak Bapak Gitu Jadi suami saya itu Dia pikir Menganggapnya Dia bawa orang gila Dia malu ya Katanya Dia saya di ajak mebut Ya ampun Ya iya Saya di ajak mebut Akhirnya motor itu Masuk ke kolong kontainer Nah ke kolong kontainer Puji nama Tuhan Kontainer itu Berhenti Jadi masuklah Motor Dalam kontainer Ke bawahnya Kacamata saya Yang pecah Saya pakai kacamata Kacamata saya itu Yang hancur Yang kegiles Andre Andrenya Suami saya Andre Itu kakinya Jadi celananya robek Dagingnya robek Tidak Saya nyebut Tuhan Yesus Tolong Karena saya udah tau Itu jangka Tuhan Yesus Tolong Suami saya nyebut Allahu Akbar Kata gitu Suami saya Saya duduk Saya duduk Sedikit pun Saya gak lecet Saudara-saudara Sama sekali Badan saya Tubuh saya ini Gak ada yang lecet Sedangkan Saya diputer-puter Sama orang-orang Situ tuh Pada Pada ngebantuin Suami saya gitu Motornya didiriin Suami saya dituntun-tuntun Karena suami saya Parah gitu Kakinya Hancur Dungkulnya Dagingnya terkupas Sampai Celananya Sampai sobek Gitu kan Saya diputer-puter Kamu gak apa-apa Mbak Mbak Gak apa-apa Mbak Enggak Saya gak apa-apa Puji Tuhan Saya melihat langit Ya ampun Bapak terima kasih Saya gak kenapa-napa Gitu Gak sama sekali lecet Jadi disitu mungkin Suami saya Berpikir Diteleponlah adeknya Kata adek Ipar saya Kan Lu gak apa-apa Ir Enggak Gua puji Tuhan Enggak apa-apa Gitu kan Enggak apa-apa Dia pasti Terbingung-bingung juga Karena biasanya Yang dibonceng Kata yang tadi Muter-muter Biasanya yang dibonceng Yang parah Kata Celaka Ini saya sama sekali Gak kenapa-napa Disitu suami saya Saya baru Minyak urapan Kan kakinya parah Itu kaki Dungkulnya itu parah Saya kasih minyak urapan Tadinya dia nolak Gitu kan Gak mau Karena denger nama Yesus aja Saya Ape opong Ngi gigi Denger nama Yesus Dia anti banget Karena namanya Andreas Bapaknya Kristen Emaknya Islam Gitu Pisah Gagara agama Ya memang ini semua Udah jalannya Saya kesitu kali Dan puji nama Tuhan Ya Tuhan Yesus itu kan Bukan sayang sama Irma doang Dia sayang sama semuanya Termasuk sama suami saya Gitu kan Dan puji nama Tuhan Dia Mau buang air Gitu kan Mau buang air Saya cebokin Emang lu gak geli Enggak lah Lu kan laki buah Gitu Kalau di dalam Tuhan Yesus kan Ya istri Suami Suami istri Jadi bukan dua lagi Jadi satu Gitu Jadi dia mungkin Ya Terkesima kali Denger-denger Ngomong seperti itu Socia Boktin Akhirnya dia Besokannya dia udah sembuh Dia ngomong begini Ya ampun Gue mau dibaptis Kata dia bilang gitu Gue mau dibaptis Dan puji nama Tuhan Dia dibaptis Saya nikah pemberkatan Dan nikah pemberkatan Dokter bilang Saya gak bisa Bukan gak punya anak Ya bukan gak bisa punya anak Kalau saya punya anak Kemungkinan Pau udara saya ini Bisa pecah Pecah lagi Bangker lagi Kan kalau pecah itu Ngebut banget gitu kan Jadi kalau punya anak itu Bisa kemungkinan Pecah lagi Dan bener itu kata dokter Selesai Setahun saya gak punya anak Gitu kan Saya bergumul Tuhan saya pengen punya anak Setelah nikah pemberkatan Puji nama Tuhan Puji nama Tuhan Oh saya bisa Punya anak gitu kan Habis nikah pemberkatan Dan sekarang anak saya Empat Yang pertama Moses Angel Israel Ratu Yerusalem Gitu Empat anak saya Puji nama Tuhan Saya dikarni empat Kecil-kecil Sekalinya dikasih Banyak banget ya Tuhan Yesus Ya inilah kesaksian saya Saudara-saudara Jadi Tanpa kita cari Tuhan Kalau Tuhan sudah panggil manusia Tuhan sudah pilih manusia Itu gak bakal bisa lari Selamat menikmati